Ya, selamat datang kembali di channel Dia Venditama Selamat datang di seri tutorial membuat toko online menggunakan Code Igniter 4 dan Bootstrap 4 Nah, Code Igniter ini sebenarnya framework yang udah sangat cukup lama Tetapi Code Igniter 4 ini baru aja dirilis sekitar bulan Februari lalu Jadi framework ini masih anget banget, tapi menurut saya dokumentasinya udah bagus Ya, jadi langsung aja kita akan mulai seri membuat toko online ini di part 1 Part 1 ini nanti kita akan membuat database menggunakan migration Tentu saja sebelumnya kita instalasi dulu Code Igniter 4-nya sebelum kita membuat database Lalu kita akan menggunakan Bootstrap 4, kita akan menginstall Bootstrap 4 untuk dijadikan template Kita juga nanti akan sedikit belajar tentang bagaimana mempassing data ke view atau cara menampilkan view Nah, untuk part 1 mungkin itu aja, kita langsung mulai dengan instalasi Code Igniter Nah, Code Igniter ini di dokumentasinya sendiri, kalau dibaca-baca dia minimal PHP 7,2 ya, kalau nggak salah Entah di cek sendiri aja, ini di bagian guide-nya kita bisa ke bagian installation Jadi bisa manual instalasi atau menggunakan komposer Kalau manual itu mungkin kayak di download biasa ya Tapi di tutorial kali ini saya akan menggunakan komposer Supaya lebih enak untuk konfig-konfignya Dan lebih gampang Tentunya bagi yang belum menginstall komposer, silahkan menginstall komposer terlebih dahulu di webnya komposer.org, kalau nggak salah Kita bisa membuat project dengan command ini Jadi kita langsung komposer, create project, Code Igniter 4, App Starter, lalu nama projectnya Nama projectnya apa Di sini saya menggunakan SEM sebagai alat Sebagai ininya, paketnya Paket untuk developnya Jadi nanti ini saya jalankan di dalam folder htdocs Kita coba aja Gimana cara instalasinya Cukup dengan copy Lalu Kita paste di terminal Composer Composer Create project, Code Igniter 4, App Starter Ini saya beri nama Toko Online Enter Nah ini jadi hasilnya ya kalau install via composer Ini seperti ini Saya sebelumnya sudah pernah melakukan instalasi CI4 Jadi ini saya loading from case Nah kita lihat aja file hasil generatean composer nya Itu ada di Tadi saya taruh di SEM Htdocs Lalu tadi toko online Nah ini jadinya file nya kayak gini starter page nya Ini nanti kita bekerja di folder app Model view controller nya ada di folder app Kita coba tes aja jalankan aplikasinya Keluarnya seperti apa Local host Toko online Nah ini karena entry script nya ada di public Maka kalau kita masuk ke local host toko online Keluarnya folder seperti ini Untuk masuk ke aplikasinya kita klik public Nah ini Oops ini error karena kita belum mengconfig ENV nya Jadi secara default Code Igniter menyediakan File ENV Untuk kita melakukan Melakukan Setting environment nya Apakah production, development Database nya bagaimana Case nya bagaimana, session bagaimana Itu kita hanya Kita bisa langsung Menyetting nya di .env Jadi gak perlu Susah-susah Untuk ininya Nah kita buka langsung aja Text editor kita Saya buka Sublime saya Nah Secara default File environment kita Settingan kita itu Namanya ENV Gak pake titik depannya Jadi supaya bisa jalan Kita rename filenya menjadi .env .env Lalu Disini C.env Environment nya Kita ganti menjadi Development Karena kita sedang dalam Tahap develop Untuk base url nya Kita uncomment juga Lalu kita beri Http Http 001 Nama folder project kita Slash public Kita coba tes Disini Nah Ini sudah Beda kan tampilannya Sudah berhasil Ini ada error di case nya Karena saya belum memberikan Ini Permission Permission dari Saya Kepada code igniter Untuk melakukan penulisan case Kalau di windows Biasanya gak keluar ya Ini Biasanya keluar di yang Unique space Jadi kalau pakai linux Atau osx Kita chmod dulu Kita masuk Folder nya Lalu Supaya gampang Saya chmod Semua saja chmod Recursive 777 Nama folder Project kita Nah Sudah berhasil chmod Kita refresh Nah ini Tampilan awalnya Welcome page code igniter nya Ini artinya Sudah berhasil Di install Sudah berhasil Di install Dan Kita sudah bisa Mulai ngoding sekarang Di code igniter nya Nah Di bagian yang kedua Saya akan Menjelaskan Gimana caranya Kita menginstall Bootstrap Di project Code igniter kita Kita langsung Buka aja Bootstrap nya Oh iya Untuk bootstrap nya Saya pakai bootstrap yang Terbaru ya Yang bootstrap 4 Langsung masuk Ke web nya Dan kita langsung Klik download Download Bootstrap 4 Sip Nah bootstrap 4 Sip ini Kita ekstrak dulu Folder nya Kita copy Ke folder Project kita Di folder Public Dari project kita Copy Application Same Htdocs Lalu Toko online Public Nah ini kita paste Di sini Nah tahap berikutnya Kita akan membuat Template Template page Halaman template Untuk bootstrap Untuk aplikasi kita Menggunakan bootstrap Jadi nanti kita Tidak perlu Mendefinisikan Navbar Sidebar Footer Dalam setiap Kita Memanggil View Bagaimana cara Membuat template Ini tidak jauh beda Dengan CI3 ya Untuk template nya Saya ambil dari Example nya Bootstrap saja Saya ambil Starter template Yang paling simple Sederhana Ini langsung Kita view Backsource Ini kita copy Aja semuanya Kita copy Semuanya Kontennya Kita copy Lalu kita buka Text editor kita Di text editor kita Kita buka Folder app Views Setelah kita Buat folder baru New file Kita beri nama Kita simpan dulu Oh belum bisa Simpan Dengan nama Default.php Atau biar jelas Kita kasih nama Layout.php Aja Isinya Isi dari template Bootstrap Yang sudah kita copy Tadi Kita paste Semuanya Nah untuk Mengecek Template kita Sudah Jalan atau Belum Kita Bisa buka Ini melalui Aplikasi kita Pertama Kita edit Controller Home.php Nah jadi ini Controller di CI Defaultnya ini Untuk memanggil View lewat Controller Nanti kita tinggal Return View Nama Viewnya saja Ini sekarang kita Memanggil View Layout Memanggil View Layout Kita simpan Lalu kita Lihat hasilnya Di program Kita Kita refresh Nah ini Ini masih Jelek seperti Ini Karena Kita Belum Mendefinisikan Path Dari Bootstrap Ini Kalau kita Inspect Element Di Console Ini 404 Not found Semua Kelas 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 File File Untuk Memperbaiki Itu Kita hanya Butuh Untuk Memperbaiki Path Di Script SRC Di Layout PHP Kita Perbaiki Di Link 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 Kita Ganti Dengan Link Bootstrap Yang sudah Kita Download Tadi Gimana caranya Caranya Kita tinggal Panggil Base Url Dari CI Kita Lalu Kita Masuk Ke Folder Public Dan Kita Ambil Bootstrap CSS Kita Tinggal Eco Base Url Ini Path Tadi Di Folder Public Bootstrap Strip 4.0.0 Slash CSS Slash Oh Maaf Ini Masih Harus Slash Dish Dulu Slash CSS Slash Kita Pakai Yang Min Version Aja Bootstrap Min CSS Bootstrap Titik Min Titik CSS CSS Terus Ini Starter Template CSS Ini Bawaan Dari Template Tadi Kita Cek Aja Starter Templatenya Kayak Apa Ini Kita Copy Aja Starter Templatenya Lalu Kita Ganti Disini Langsung Aja Pake CSS Di Heedernya Nah Setelah Itu Kita Ke Paling Bawah Dari Layout PHP Disini Kita Meng-include Meng-include jQuery Dan Bootstrap JQuery Dan Bootstrap Dan Juga Popper Min Kayaknya Kita Tidak Perlu Pake Popper Dulu Kita Butuh JQuery Untuk Itu Secara Default Bootstrap Tidak Menyediakan JQuery Secara Default Secara Default Tidak Menyediakan JQuery Jadi Kita Perlu Download Langsung Di Webnya JQuery Kita Download Langsung Aja JQuery Download 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 JQuery Ini Saya Download The Compression Production JQuery 351 Ini Kita Save Aja Command S Ini Kita Simpan Disama Di Folder Public Seperti Bootstrap Tadi Sam HT Doc Toko Online Public Save Nah Sudah Sudah Tersave Tinggal Kita Panggil Aja Di Text Editor Kita Kita Balik Lagi Ke Layout PHP Layout PHP Oh Ini Belum Saya Ganti Ini Sama Kita Meng-iko Base URL Base URL Lalu Ke JS Bootstrap Nah Ini Base URL Bootstrap Strip 4.0.0 Slash Dis Slash JS Slash Bootstrap Dot Min Dot JS Lalu kita Panggil juga jQuery Ini Langsung Diganti Dengan Nama File JQuery Nama Filenya JQuery Strip 3.5.1 Dot Min Dot JS Kita Simpan Kita Cek Kita Refresh Nah Kalau Tampelannya Kayak Gini Berarti Kita Sudah Berhasil Melakukan Instalasi Bootstrap Nah Sekarang Bagaimana Cara Membuat Layout Jadi Kalau kita Merender Suatu View Kita Hanya Merender Viewnya Saja Kita Nggak Merender Semuanya Kita Nggak Ngerender Navbar Lagi Nggak Perlu Kita Definisikan Lagi Nggak Perlu Mendefinisikan Footer Lagi Kita Cukup Mengirimkan Kontennya Aja Gimana Caranya Itu Gampang Di CI4 Di Dokumentasinya Bisa Dibaca Di Bagian Layout Guide Code Igniter 4 Di Bagian Layout View Layout Nah Ini Di Sini Penjelasan Lengkapnya Gimana Membuat Layout Dan Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Sekarang Saya Akan Tunjukkan Caranya Membuat Layout Nah Jadi Disini Saya Akan Membuat Satu File Layout Dan Satu File Navbar Jadi Navbar Yang Disini Ini Nanti Kita Pisahkan Supaya Gampang 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 Gak Harus Lewat Layout BHP Biar Ini Gak Terlalu Penuh Caranya Kita Buat New File Lalu Kita Copy Navbar Ini Dari Nav Mulai Sampai Nav Selesai Kita Cut Aja Semuanya Kita Paste Disini Kita Save Dengan Nama Navbar .php Kita Save Navbar .php Sudah Ada Kalau Kita Coba Refresh Aplikasi Kita Navbarnya Hilang Karena Belum Dipanggil Untuk Menampilkannya Lagi Di Layout BHP Kita Tambahkan Kode Ini Di Bawah Bodi Di Dalam Bodi Kita Include Kita Eco This Include Navbar Kita Simpan Kalau Sudah Disimpan Kita Cek Lagi Di Aplikasi Kita Nah Navbarnya Sudah Keluar Lagi Jadi Nanti Kalau Kita Mau Ngedit Navbarnya Misalnya Kita Mau Nambahkan Menu Atau Kita Mengganti Warna Template Bisa Langsung Masuk Ke Ini Ke File Navbar .php Misalnya Nih Saya Mau Ganti Jadi Warna Hijau Ini Ini Kita Gunakan Untuk Menangkap View Yang Dirender Oleh Controller Jadi Dari Controller Nanti Mendefinisikan View Apa Akan Kita Render Secara Partial Dalam Di Dalam Section Ini Cara Menggunakannya This Render Section Content Kita Simpan Nah Ini Kita Udah Bikin Template Layout Sekarang Kita Coba Aja Kita Ngelempar Data Dari Controller Kita Balik Lagi Ke Controller Home PHP Lalu Ini Kita Panggil View View Di Folder Hello Dengan Nama World Ini Belum Ada Ya Filenya Kita Buat Dulu Nah Ini Kita Buat Di View Kita Buat New Folder Foldernya Hello Di Dalamnya Ada File World .php Nah Untuk Kita Ini Untuk Kalau kita Buat View Baru Yang Ingin Dirender Dalam Template Kita Harus Menggunakan Ini Kita Harus Mengekstend Dari Layoutnya Biar Base Layoutnya Bisa Kepanggil Yaitu Navbar Dan Lain-lain Tadi CSS Bootstrap Contennya Juga Lalu Kita Panggil Kontennya Di Dalam Ini Di Dalam Session Ini Jadi Kalau kita Ingin Menampilkan Sesuatu Kita Memasukkannya Di Dalam Session Konten Ini Kalau Di Luar Session Konten Ntar Nggak Dirender Coba Ini Kita Tampilkan Tulisan Hello World Simpan Nah Tulisannya Ada Ini Jadi Kita Tadi Routenya Kita Memanggil Home Controller Memanggil Home Controller Secara Default Akan Memanggil Index Index Ini Akan Mereturn View Di Dalam Folder Hello Dengan Nama File Word Ini Filenya Dan File Word PHP Itu Dia Mengekstend Layout Base Layout Yang Kita Buat Tadi Dan Dia Kontennya Adalah Menampilkan Hello World Jadi Tampilnya Seperti Ini Nah Kedua Kita Mau Coba Passing Variable Kita Passing Data Dari Controller Ke View Untuk Passing Data Kita Bisa Langsung Disini Koma Lalu Kita Buat Dalam Kurung Ini Dalam Kurung Siku Kurung Siku Lalu Kita Kasih Nama Variable Data Coba Datanya Isinya Hello World Juga String Nah Untuk Menangkapnya Untuk Menampilkan Data Tadi Kita Cukup Meng-Echo Langsung Data Begini Di View Nanti Akan Langsung Terpanggil Oke Para Refresh Ini String Yang Kita Passing Dari Controller Jadi Cukup Simple Untuk Melakukan Rendering View Dengan Mengirimkan Data Dari Controller Nah Untuk Instalasi Bootstrap Dan Pembuatan Layout Ini Sudah Cukup Sekarang Kebagian Terakhir Kita Akan Membuat Database Migration Untuk File-file Ini Untuk Database Kita Sehingga Nanti Bisa Digunakan Nah Migration Itu Apa Migration Itu Kalau Saya Bilang Seperti Version Controllernya Database Jadi Disini Kita Bisa Membuat Seperti Version Controll Database Sehingga Kalau Kita Kerja Team Itu Lebih Mudah Lagi Kalau Aplikasikan Kita Bisa Pakai Git Tapi Kalau Database Kita Bisa Pakai Migration Memang Agak Ribet Di Awal Tapi Nanti Kalau Aplikasinya Sudah Besar Itu Akan Sangat Membantu Kita Nah Gimana Untuk Membuat Migration Terlebih Dahulu Kita Rancang DB-nya Mau Seperti Apa Untuk Toko Online Ini Database Sebelumnya Saya Sudah Rancang Seperti Ini Jadi Kita Mempunyai Empat Tabel Sederhana Saja Tabel User Tabel Barang Tabel Komentar Dan Tabel Transaksi Ini Database-nya Tabel-tabelnya Sangat Sederhana Sekali Untuk Toko Online Tapi Karena Untuk Latihan Saja Jadi Yang Simple Simple Saja Nah Jadi Nanti Setiap Transaksi Itu Akan Meriver Ke Master Barang Dan User Jadi Ketahuan Siapa Pembelinya Siapa Yang Membeli Dan Apa Barangnya Lalu Di setiap Komentar Nanti Juga Akan Meriver Ke User Dan Barang Jadi Komentar Ini Nanti Seperti Kalau Ada Jual Barang Sesuatu Ada Komentarnya Tanya Jawab Dengan Admin Supaya Lebih Yakin Lagi Disini Saya Tidak Menerapkan Untuk Keranjang Karena Itu Mungkin Terlalu Rumit Untuk Sekarang Ini Hanya Simple Saja Jadi Ini Nanti Untuk Satu Transaksi Hanya Satu Barang Saja Belum Multi Barang Itu Saya Pikir Sudah Cukup Untuk Toko Online Yang Sederhana Nah Sekarang Kita Akan Langsung Membuat Migration Membuat Migration Kita Kita Nah Kita bisa Ke Folder App Database Migration Nah Sebelumnya Juga Kita Sepertinya Belum Menyetting Database Kita Nah Ini Ini Database Kita Ganti Aja Ini Default Hostname Kita Ganti 127.0.0.1 Tidak Tau Kenapa Kok Lokal Sering Error Jadi Saya Pakainya Angka Ini Lalu Default Database Kita Belum Bikin Tadi Kita Bikin Dulu Aja Default Database Pake BHP Admin Kita Buat Database New Ini Saya Beri Nama Toko Online Create Nah Biarkan Kosong Nanti Isinya Akan Kita Isi Via Migration Tabel Tabel Ini Sudah Dicreate Kita Tinggal Konfigurasi Ini Default Database Name Toko Online Lalu Sam Saya Tidak Pake Password Dan Lainnya Dibiarkan Aja Ini Jangan Lupa Kita Uncomment Biar Bisa Jalan Lalu Kita Simpan Setelah Itu Kita Buat File Migration Nah Kalau Kita Lihat Di Dokumentasinya Ini Untuk Membuat Database Migration Kita Harus Memberinya Nama Sesuai Format Ini Jadi Ada Format Tanggal Timestamp Ini Berguna Karena Ketika Kita Mengeksekusi File Migration Dia Akan Melihat Urutan Tanggal Dan Jamnya Sampai Second Jadi Mana Yang Dieksekusi Lebih Dulu Itu Yang Lebih Awal Ini Mungkin Bagian Dari Version Controlling Dia Biar Bisa Tertrack Ininya Kalau Ingin Lebih Tahu Mendalam Tentang Migration Bisa Langsung Kedokumentasinya Aja Ini Sudah Jelas Disini Semuanya Sekarang Saya tunjukkan Gimana Aplikasinya Di Aplikasi Kita Ini Kita Buat File Kita Save Kita Beri Nama Tahun Sekarang 2020 Lalu Ini Bulan Sekarang Bulan Mei Lalu Ini Tanggal Sekarang 26 Lalu Sekarang Jam 1 44 Detiknya Saya Kasih 0 0 Under Source Biar Tidak Bingung Kita Kasih Nama Tabel Nama Tabel User .php Save Nah Isinya Isinya Jadi Kita Kita Pakai Ini Namespace App Ini Database Migrations Kita Buat Kelas User Yang Mengekstens Migration Code Igniter Database Migration Lalu Ada Fungsi Up Sama Down Up Ini Yang Dijalankan Kalau Kita Melakukan Migration Kita Running Migration Down Ini Untuk Melakukan Reverting Untuk Kebalikannya Jadi Untuk Melakukan Untuk Membuat Migration Untuk Tabel User Ini Kita Tinggal Mendefinisikan Kolom-kolomnya Aja Apa Ini This Forge Add Field Jadi Di Tabelnya Kita Nanti Akan Punya ID Kita Juga Punya Username Untuk Login Selain Itu Kita Punya Password Lalu Kita Ada Salt Untuk Keamanan Selain Password Di Encrypt Lalu Kita Punya Avatar Nanti Untuk Menyimpan Gambar Dari Usernya Lalu Kita Juga Punya Roll Apakah Dia Admin Atau Bukan Lalu Setelah Itu Kita Punya Kalau Saya Saya Biasanya Punya Field Ini Created By Created Date Updated By Updated By Dan Updated Date Lalu Untuk ID Kita Definisikan ID Ini Integer Constraint 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 Paling panjang Berapa 11 Lalu Unsign True Yang berarti Dia tidak boleh Negatif Lalu Auto Increment Juga True Nah Ini Untuk Field ID Tipenya Seperti ini Lalu Untuk Username Type Kita Kasih Varchar Varchar Panjang Varchar Berapa Username Kita Kasih 100 Saja Paling Panjang Lalu Untuk Password Kita Kasih Text Saja Mungkin Karena Dia Nanti MD5 Salt Juga Kita Kasih Text Saja Secara default Ini not Null Semua Kalau tidak Didefinisikan Lalu Avatar Kita Kasih Text Saja Sebenarnya Panjangnya Bisa Dipatisin Ini Avatar Boleh Null Lalu Roll Roll Itu Saya Cuma Butuh 0 Sama 1 Admin Untuk Bukan Jadi Constrain Nya 1 Secara Default Dia 1 Nanti 0 Buat Admin Lalu Created By Created By Ini Type Integer Constrain Nya 11 Karena Dia Nanti Akan Merefer Ke User Ke User Yang Membuatnya Siapa Dia Udah Ini Aja Kayaknya Lalu Created Date Type Date Time Updated By Ini Type Integer Constrain Nya 11 Lalu Lalu Dia Boleh Null Karena Kalau Baru Pertama Dibuat Dia Belum Ada Yang Update Lalu Updated Date Sama Type Date 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 Dia Boleh Null Nah Ini untuk Field Field Lalu Kita Definisikan Primary Key Itu Dengan Cara This Forge Add Key Tadi Kita Pake ID Untuk Primary Key Lalu Kita Buat This Forge Create Table Nama Table User Untuk Down Untuk Down Kita Kasih Karena Dia Baru Create Table Untuk Down Kita Kasih Drop Table User Ini Kita Save Lalu Kita Buat Migration Berikutnya Migration Berikutnya Kita Buat Barang Kita Save Dulu 20 20 05 26 Sekarang Jam 1.51 0151 0 0 Aja Ini Barang .php Biar Cepat Saya Copy Dari Yang User Tadi Copy Paste Di Sini Ganti Nama Kelas Lalu Untuk Barang Saya Tetap Butuh ID Barang Lalu Saya Butuh Di Desain Tadi Untuk Barang Oh Nama Harga Stock Gambar Kita Butuh Nama Barang Nama Type Text Lalu Kita Butuh Harga Harga Type Integer 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 Dengan Constraint 11 Ini Kayaknya Butuh Unsigned Butuh Nggak Untuk Harga Kalau Harga Kan Dia Nggak Ada 0 Tapi Nggak Usah Nama Harga Lalu Stock Barang Stock Stock Sama Kayak Harga Lalu Gambar Gambar Tadi Samain Kayak Avatar Aja Type Type Text Yang Bawahnya Saya Biarkan Aja Saya Biasanya Punya Field Ini Untuk Semua Tabel Function Up Create Tabel Barang Drop Tabel Barang Ini Lalu Setelah itu Kita akan membuat Tabel Transaksi Yang Meriver Ke Dua Tabel Ke Tabel User Dan Tabel Barang Untuk Field Transaksi Disini Ada ID Pembeli User ID Barang Barang Jumlah Jumlah Pembelian Total Harga Ini jumlah Dikalikan Harga Satuannya Berapa Lalu Sama Empat Field Ini Kita Langsung Buat Tabel Transaksinya Migration Transaksinya Ini Migration New File Saya Kasih Nama 2020 05 Tanggal 26 Jam 154 Detiknya 0 Aja Underscores Transaksi .php Untuk Kontennya Biar cepat Kita copy Paste Dari Yang Sebelumnya Aja Kita Edit Nama Kelasnya Kita Butuh ID Transaksi Lalu Setelah Itu Kita Butuh ID Barang Edit Barang Auto Increment Dihilangkan Lalu Kita Butuh ID Pembeli Lalu Kita Butuh Jumlah Dan Total Harga Kita Butuh Jumlah Dan Total Harga Kita Tidak Butuh Gambar Untuk Transaksi Lalu Sama Ini Add Key Kita Pake ID Primary Key Tapi Disini Ada yang Beda Yaitu Kita Membuat Foreign Key Jadi ID Barang Dan ID Membeli Ini Rupakan Foreign Key Untuk ID Barang Meriver Primary Key Nya ID User Eh Maaf ID Barang Meriver Ke Primary Nya ID Di Tabel Barang Dan ID Pembeli Meriver Ke ID Di Tabel User Ini Kita Buat Relation Barang Forge Add Foreign Key ID Pembeli Foreign Key Lalu Kita Refer Ke Primary Key Di Tabel User Build ID Satu Lagi Dis Forge Add Foreign Key ID Barang Meriver Ke Tabel Barang Meriver Ke Field ID Jangan Lupa Diganti Transaksi Create Table Ini Suga Transaksi Nah Habis Itu Kita Masih Butuh Komentar Komentar Ini ID User ID Barang Komentar Created By Yang terakhir New File Kita Save Dengan Nama 2020 05 26 Lalu Sekarang Jam 0157 00 Nama Tabelnya Commenter .php Kita Save Untuk Kodenya Kita Ambil Dari Yang Sebelumnya Aja Kita Copy Kita Paste Ini Sama Kita Ganti Dulu Namanya Jadi Commenter Classnya Ini ID Barang Sama Ini Mungkin ID User ID User Lalu Saya Butuh Build Commenter Dengan Type Text Kita Tidak Butuh Total Harga Lalu Disini Add For Ren Key Ini Mungkin Mengganti Ini Saja ID User Jangan Lupa Ganti Kita Nama Tabelnya Commenter Nah Ini Jadi Semua Migration Kita Sudah Selesai Kita Buat Semua Untuk Tabel User Barang Transaksi Dan Commenter Selanjutnya Apa Selanjutnya Kita Tinggal Running Migration Biar Dia Secara Otomatis Akan Meng-create Tabel Tabel Ini Kalau Di Dokumentasinya Kita Bisa Pake Comment Line Tools Atau Kita Pake Migrate PHP Jadi Kita Eksekusi Nanti Di Controller Migrate PHP Tapi Saya Lebih Suka Comment Line Tools Saja Yang Simple Ini Bisa Kita Running Langsung Dengan Comment PHP Spark Migrate Jadi Spark Dia Berguna Untuk Migrate Selain Dia Juga Bisa Untuk Standalone Webserver Kita Coba Coba Langsung Buka Comment Line Kita Jangan Lupa Di Folder Project Kita Yang Lain Kita Langsung PHP Spark Migrate Kita Tes Apakah Berhasil Di Tempat Saya Ada Kesalahan Ada Kesalahan Sintak Error Sintak Error Di Tabel User Line Number 3 Kita Coba Cek Tabel User Line Number 3 Di Line Number 3 Maaf Database Migration Line Number 3 Oh Maaf Tadi Kok Saya Shift Ya Ini Backslash Ya Berarti Semuanya Salah Database Backslash 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 Ini Juga Database Backslash 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 Maaf Typo Database Backslash 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 Save Kita coba lagi run migrasinya Kita clear Jalankan lagi Masih ada error Sekarang di line number 56 Di user php Unexpected kurung-kurung awal tutup Line number 56 56 Oh ini kurang titik koma Titik koma Save Berarti semuanya kurang titik koma Jadi gampang ya Buat nge-dress errornya Udah keliatan banget di komen lainnya Kita simpan Kita running lagi coba php spark migrate Masih error lagi Errornya apa Sekarang di transaksi php line number 52 Transaksi php line number 52 Ini kurang titik koma Berarti akan sama di komentar juga kurang Karena copy paste Save Kita berharap gak ada error lagi Coba Oh ini tadi ternyata untuk yang user dan barang sudah ter-create sebelumnya Jadi Karena tadi errornya di bagian transaksi Yang belum ter-create Hanya di bagian transaksi saja Kita bisa melihat laporan migrate-nya Report migrate-nya Dengan cara Di sini dijelaskan Migration preferences Ini kita bisa lihat status migrate-nya Ini kita bisa lihat status migrate-nya Mana yang sukses Mana yang sukses Berarti ini kalau udah kayak gini Empat Empat tabel yang ada di file ini sudah ter-generate Kita cek aja di php main admin Kita refresh Oh maaf Kita masuk ke Nah ini Toko online Ini Dia sudah ter-create ya Sudah ter-create Tabel barang, komentar Transaksi Dan user Sesuai dengan fit-fit yang udah Kita definisikan Di file migration tadi Ini integer-integer Text-text Dan di sini juga ada satu tabel tambahan Dari CI-nya CI migration-nya Ada tabel Migration Ini untuk tabelnya Menyimpan database Untuk mengetrack Mengetrack apa saja Yang sudah dieksekusi Di dalam migration Nah untuk tutorial Part 1-nya Cukup sampai di sini Jadi tadi kita udah belajar Gimana instalasi Codeigniter Config-nya Gimana cara kita Meng-config .inv-nya Jadi secara default CI ini .inv-nya sudah disediakan Tapi dengan nama .inv Bukan .inv Jadi perlu kita rename Lalu kita ganti Environment menjadi development Kita ganti base URL-nya Ke public folder Lalu kita juga Mengganti Database config-nya Untuk hostname-nya Database Username Itu sesuaikan dengan Milik masing-masing Database-nya Jangan lupa di-uncomment ya Bagger ini berarti gak di-eksekusi Tanda bugger ini Lalu kita juga udah belajar Installasi bootstrap Kita belajar cara Membuat layout Dan kita juga sudah belajar cara Mempasing data dari controller Dan terakhir ini Kita juga udah belajar tentang migrasi Migrasi database Migration Nah untuk part 1 cukup sampai disini Nanti Mungkin akan kita lanjutkan part 2-nya Tentang CRUD CRUD untuk tabel-tabel ini Dan mungkin akan Saya jelaskan juga Tentang bagaimana membuat login Login user sebagai admin Dan login user sebagai pembeli Terima kasih Atas perhatiannya Saya Dia Fendi Tama Sampai jumpa di part 2 Pembuatan toko online Menggunakan Code Igniter Terima kasih Sampai jumpa di part 2-nya